Hanyong Haseo Kill Lovers, ketemu lagi sama Kassandra buat bahas berita hits per Koreaan minggu ini di Koreatainment. Berita pertama, Jisoo Blackpink menghadiri konferensi per Snowdrop yang digelar pada Kamis 16 Desember kemarin. Dalam kesempatan tersebut, dia mengungkapkan alasannya memilih Snowdrop sebagai drama debutnya. Snowdrop merupakan drama romantis yang mengambil latar di Seoul pada tahun 1987. Ceritanya berfokus pada kisah cinta emosional dari sepasang mahasiswa bernama Suho yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Jung Rose bagi Jisoo. Jisoo mengungkapkan alasannya membintangi drama ini, dia menuturkan jika karakter Jung Rose sangatlah cerdas dan menarik. Sementara itu, Snowdrop dipersiapkan untuk menggantikan slot tayang Inspector Koo pada satu minggu malam JTBC. Rencananya drama yang juga dibintangi oleh Kim Hye Yoon ini akan mulai tayang pada 18 Desember menetap. Jangan sampai kelewatan ya guys! Next, 3 bulan setelah perilisan awal, album terbaru NCT 127, Sticker, telah naik kembali ke Billboard 200. Lewat album ini pula, Boy Group beranggotakan 9 orang tersebut meraih prestasi yang belum pernah dilakukan penyanyi ataupun grup K-pop lainnya. Untuk minggu yang berakhir pada 18 Desember, Sticker naik ke nomor 62 di Billboard 200 melancang terlebih dari 40 tempat dalam 12 minggu berturut-turut di chart album utama Billboard yang menempati peringkat album paling populer di Amerika Serikat. Dengan pencapaian terbaru ini, NCT 127 menjadi satu-satunya artis K-pop yang menghabiskan 12 minggu berturut-turut di Billboard 200 dengan album yang dirilis pada tahun 2021. Sticker juga naik kembali ke beberapa tanggal lagu Billboard lainnya minggu ini. Album ini melasak kembali ke nomor 1 di chart album Dunia Billboard, nomor 4 di chart album Independent, nomor 5 di chart top current album Sells, dan nomor 8 di chart top album Sells. Luar biasa nih memang NCT 127 ya. Ayo guys, selanjutnya, SM Entertainment sebelumnya telah mengumumkan akan digelar konser SM Town SMCU Express pada Januari 2022. Pada 15 Desember, agensi tersebut merilis foto teaser yang menakjubkan dari grup Unit Girls Generation Agensi telah merilis foto teaser grup bersama dengan foto yang di video dari 5 member, yaitu Taeyeon, Yuna, Kwon Yuri, Taeyeon, dan Sunny. Dalam foto-foto yang diungkap, semua member memancarkan visual yang memukau serta kehadiran yang mendominasi. Girls Generation terakhir comeback dengan 8 member pada 2017 lewat album Holiday Night. Wah, pada nggak sabar nih pasti ya. Nah, itu dia tadi berita hits per Koreaan untuk minggu ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. See you! Sub indo by broth3rmax